Prinsip biaya cukai adalah gini, you mau bayar silahkan, enggak juga enggak masalah gitu loh. Karena bagi biaya cukai kalau barang ini tidak diselesaikan, akan kami bisa dikembalikan, direkspor, atau kami sita untuk dilelang misalkan begitu. Ini sendiri dari kita kan setiap ada sosialisasi ke masyarakat, atau kita kan juga ada sosialisasi untuk calon-calon PMI, kita selalu selipkan terkait waspada penipuan yang mengatasamakan biaya cukai ini gitu, supaya masyarakat tuh selalu aware gitu loh, misalkan jual beli online, harus dicek bener-bener tokonya itu ada atau enggak, barangnya ada atau enggak, dan juga yang terkait modus percintaan itu. Di 18 April 2020 ini pemerintah ini sudah mencanangkan bahwa untuk IMEI itu kan Internasional Mobile Equipment Identity, semua handphone itu ada IMEI-nya gitu ya. Jangan sampai HP ELITE tapi sinyal sulit ya. Jangan sampai HP ELITE sih ya, sulit akhirnya sembelit dah. Bu Kurian, hati-hati penipuan. Nah ini penipuan pelarangan semakin marah, berbagai modus, dan terutama penipuan yang menggunakan digital ya, dengan platform digital. Ada juga penipuan yang modusnya mengaku-ngaku gitu, mengaku dari biaya cukai. Ini terkait dengan kepabrian, atau apapun pembelian barang-barang impor gitu, atau apapun yang berhubungan dengan biaya cukai. Nah, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Biaya Cukai Pokor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Panata, penata-penata ini? Penata. Penata. Penata tinggal 3 obat Om Penata gitu ya. Bang aja ya, masih muda nih, abang kalau memanggilnya ya. Boleh, abang. Om aja biasanya om aja sih, lebih kepada om aja saya lebih senang om. Om Rustiawan, begitu ya. Beliau bintang ini dipanggil om. Pune dan pengatur muda, tingkat 1-3 Jawa Barat, Yustika Duyana Marani. Halo. Mbak Yustika. Betul, Yustika. Nah, ini kan seperti di pembukaan tadi, kita belakangan marah penipuan modusnya itu mengaku-maku dari Biaya Cukai. Ini terutama pembelian gadget dari luar negeri. Nah, ini seperti apa? Teman-teman Biaya Cukai pernah atau sudah menerima banyak laporan kejadian penipuan seperti apa, Bang? Banyak, banyak, Kang. Kalau penipuan yang baik dari media sosial kita, laporan, matal pun yang datang langsung ke kantor banyak sekali ya. Tapi tidak hanya ke gadget sebenarnya. Kalau penipuan itu lebih luas. Tapi biasanya belanja online. Belanja online? Belanja online yang kita dihapir gitu? Belanja online. Itu nanti modusnya ada pemberitahuan bahwa barangnya tidak bisa dikirim dulu nih karena disita Biaya Cukai. Begitu. Mengatasnamakan Biaya Cukai. Tapi ada beberapa juga kasus yang sebenarnya gini. Biaya Cukai itu kan ngurusinya terhadap hanya-hanya. Bu Gorian perlu tahu bahwa semua yang berhubungan dengan Biaya Cukai itu adalah barang-barang yang impor. Barang luar negeri yang masuk ke Indonesia itu pasti urusannya sama Biaya Cukai. Karena kita harus mengenakan pajak biaya masuk dan pajak dalam menangka impornya tuh. Nah, ada beberapa kasus yang penipuannya sebenarnya dia belanja online-nya di Jogja barangnya padahal. Oh barangnya sebenarnya ada di Jogja? Barang enggak, belinya di Jogja. Maksudnya beli lokal. Marketplace yang lokal. Marketplace lokal. Contoh kasus kemarin ada teman saya beli, Mukenah, eh bukan Mukenah, apa namanya, kerudung gitu ya di Jogja. Terus bilangnya barangnya di Cita Biaya Cukai. Padahal sebenarnya kembali lagi. Itu barang lokal sih, kita enggak ada urusan sama Biaya Cukai. Biaya Cukai hanya terhadap barang-barang yang asalnya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu aja. Satu tuh harus gairan luar negeri, itu urusannya sama Biaya Cukai. Kalau yang lokal-lokal domestik, Biaya Cukai enggak ada. Nah itu modus penipuannya gimana, Pak? Lewat SMS atau bagaimana? Ada WA, WA, ada Kena Biaya Cukai nih katanya gitu. Pemeriksaan harus bayar pajak sekian gitu. Oke, oke. Nah kalau terkait barang dari luar negeri, itu seperti apa? Nah yang kalian ngelih banyak modus ini. Modusnya ada yang online juga bisa, apa? All Shop ya, online shop juga bisa, ada juga modus kiriman, barang-kiriman. Barang-kiriman, ada juga modus percintaan. Percintaan ada. Apa itu? Iya. Jadi kalau misalkan tren penipuan yang biasanya kita terima laporannya itu ada tiga. Yang pertama modus All Shop, terus yang kedua modus percintaan, terus yang ketiga modus barang lelang. Kita ke nomor dua ya. Seru kan? Kalau ngomongin cinta-cintaan itu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang modus percintaan ini, biasanya dia tuh nyamar jadi orang bule. Nyamar jadi orang bule, terus nanti ngedeketin kita, DM-DM, WA, wasap-wasap. Terus akhirnya kita kan biasanya perempuan tuh gampang kepatil gitu loh kalau masalah hati gitu ya. Kepatil? Nyirim tas, nanti uangnya, perhiasan, perempuan kan suka ya dengan hal seperti itu gitu. Nanti akan ada oknum lagi yang masuk nih dia ngaku sebagai biacukai. Jadi dia nanti bilangnya bahannya ketahanlah. Terus nanti kena pidana, bisa dipenjara, seperti itu. Boleh kaya nggak? Boleh, boleh. Yang modus percintaan ada. Yang modus percintaan. Ini artinya sering kejadian. Banyak, banyak, banyak kan. Kalau yang di saya, yang saya tangan ini, ya itu tadi ngakunya. Tapi dia ke kantor konsultasi sama kita. Pak, saya ini gimana ya gitu ya. Saya bilang, saya punya saudara yang ngirim barang. Bilangnya saudara. Bilangnya saudara ya. Oke, saudara. Terus cerita-cerita, terus saya bilang, kenal di mana. Lama-lama terbuka. Lama-lama ibu keliatannya ditipu nih. Terus terbuka lah dicerita. Kenalnya di IG, atau di TikTok biasanya begitu. Dan biasanya modusnya, kalau pengamatan saya, range-nya 3 bulan pendekatan lah kayaknya. 3 bulan pendekatan, pendekatan sudah sering kirim pap foto lah, apa segala macam gitu lah. Sudah intim, udah intim. Saya bilang, sudah pernah ketemu sama orangnya? Belum. Belum, Pak. Ini katanya yang bersangkutan mau kirim barang, jantangan, sama uang. Terus, ini ada pemberitahuan dari Bia Cukai katanya barangnya ketahat. Saya bilang, ibu coba kirimkan. Kita bisa tracking sebenarnya barang kiriman itu kita bisa tracking. Nomersi, nomersinya mana? Apapun itu ya? Iya, asal ada nomersinya, nanti masuk ke website Bia Cukai di tracking barang kiriman. Masukin aja nomersinya, itu pasti historis barang itu ada di mana pasti kelihatan. Kalau memang legal ya. Tapi ternyata begitu kita masukin nomersinya, data tidak ditemukan. Ibu, ibu ketipu nih, saya bilang gitu. Enggak Pak, ini asli Pak. Katanya gitu, dikasih foto, gambar foto resinya. Ibu, ini kelihatannya beda nih. Ini tempelan nih, nomernya nih gini-gini. Sebentar ya Pak, saya tanyain lagi. Dikasih lagi nomernya. Pak, yang ini Pak. Saya cari nggak ada jugaan gitu. Jadi intinya, sudah. Dan modusnya mereka mintanya nggak banyak dulu, Mas. Jadi kecil-kecil. Kecil-kecil dulu. Minta sekitar sejuta lah untuk memuluskan barang supaya bisa keluar. Begitu dikasih transfer, biasanya mereka minta lagi, minta lagi, minta lagi. Bahkan ada, ya. Maaf ya kalau ada yang dengar gitu ya. Tapi ini, ini kasus nyata gitu ya. Dari kejaksaan. Udah ratusan. Udah ratusan juta. Sudah ratusan juta loh dia. Ratusan juta. Ratusan juta. Tapi dia kekeh. Dia, ini bener kok, ini bener. Jadi alam bahasa adanya saya cuma gini. Dia tahu dia ditipu. Tapi karena dia sudah transfer, dia berharap barangnya itu beneran datang. Karena dia berkasih berapa ribu dolar gitu. Kelihatannya begitu. Gue ketipu ini, Bu. Tapi mereka tetep kekenggau. Sampai, kadang-kadang saya malam pun dia telpon. Pak Aris, katanya. Ini tolong di cek in resi saya. Ini baru lagi dikirim. Waduh. Kok terus-terus sama sini gini? Di update terus gitu kan? Mungkin juga. Modus juga ya saya. Kenapa modus nih kalau gitu ya? Jadi saya coba bantu. Ibu saya sudah yakinkan. Sudahlah kalau kayak gini ikhlaskan saja. Reject, tutup dah. Nomor teleponnya di blogger aja deh. Saya bilang gitu. Itu banyak. Banyak banget yang ke kantor untuk konsultasi kayak gitu. Ini termasuk apa love scheme gitu ya? Iya love scheme. Iya love scheme. Iya betul. Iya betul. Dan kalau yang mungkin kasusnya tadi, terus beberapa kasus lain, itu pelakunya memang di luar negeri atau di sini Pak? Saya nggak paham. Tapi jangan-jangan memang orang lokal kita juga. Orang lokal kita juga ya? Udah di nomor apa gitu kan? Soalnya nggak, walaupun dia gini. Pak ini ada dia kasih foto. Barangnya dimasukin ke dus. Gitu ya. Maksudnya sudah masuk dus gitu ya. Terus ada di dus itu ada alamat pengiriman. Alamatnya dia gitu. Pak ini udah di dusnya itu udah alamat kirim saya. Bu, saya bilang. Dus itu cuma bisa difoto, dikasih ke ibu. Bisa aja dusnya ini nanti alamatnya diganti seorang korban lain. Saya bilang gitu. Buktinya resinya nggak terdaftar. Dan mungkin barangnya juga mahal. Nah karena mahal. Jangan-jangan Pak Agus ya. Biasanya begitulah. Seringnya, kasihan. Kalau nasalon ya amit-amit sih. Tapi kalau ada lagi korban, harus gimana? Saya benernya gini ya. Begore yang ciri-cirinya ya gampang nih. Pertama, biaya cukai itu tidak pernah menghubungi secara pribadi untuk pembayaran pajak. Jadi tidak ada kita menghubungi langsung? Nggak, nggak. Nggak ada. Kalau misalkan itu kan bisa biasanya, kita cuma memberikan, ini ada tagihan. Prinsip biaya cukai adalah gini. You mau bayar silahkan, nggak juga nggak masalah gitu loh. Karena biaya bagi biaya cukai kalau barang ini tidak diselesaikan, akan kami, apa namanya, bisa dikembalikan, direkspor, atau kami sita untuk dilelang misalkan begitu. Tertahan lah. Tertahan. Tapi nggak ngejar, ibu harus menelesaikan, harus menelesaikan. Nggak, nggak seperti itu. Kemudian, kalaupun ada tagihan pajak, kita menerbitkannya itu nomor biling. Nomor biling. Nomor biling ada nanti di situ. Ada nomor biling memang ke kas negara. Rekeningnya. Rekeningnya rekening kas negara. Jelas lah. Jelas. Kalau misalkan Ogurian ini dapat pemberitahuan untuk mentransfer ke, atau atas nama pribadi, itu sudah pasti penipuan. Gitu kan pasti, Bu, nanti ini buat pajak, silahkan transfer ke atas namanya Kang Riki, misalkan gitu kan. Nah, itu misalkan itu. Itu pasti penipuan. Ya, pasti kita nggak seperti itu. Dan kita nggak pernah ngancem-ngancem. Bu, kalau misalkan nggak diselesaikan, nanti saya laporin. Ibu, nanti kan gini-gini, gini. Nggak. Nggak ada. Itu sudah pasti penipuan. Tapi kalau surat atau surat pemberitahuan, itu ada? Ada. Kalau barang kiriman, nah, barang kiriman ini kan kita pakai pihak ketiga itu PT.Pos, misalnya PT.Pos ya. PT.Pos untuk barang-barang kiriman dari luar negeri itu melalui PT.Pos. Urusannya becuknya sama PT.Pos. PT.Pos baru ke penerima barang. Jadi kami memberitahukan ke PT.Pos, nanti PT.Pos yang memberitahukan ke penerima barang. Itu jelas tagihannya berapa. Tentunya ada biaya penanganan mungkin dari PT.Posnya resmi gitu ya. Dan kalaupun saya pernah, saya pernah beli wad subrom ditutup itu, pernah di Alibaba itu, saya pernah coba, belanja online itu. Ya, tagihannya PT.Pos, kita transfernya ke rekeningnya PT.Pos. Ya, nanti PT.Pos yang bayarin ke biaya cukai gitu. Oh, langsung ya? Jadi nggak ada biaya cukai langsung ke penerima barang, nggak ada. Kok ya, saya, karena saya jarang belajar sih. Tapi memang sekarang ini, apa ya, udah biasa ya masyarakat beli secara online keluar gitu ya? Iya, tapi banyak ketipu juga akhirnya. Banyak ketipu juga. Penipuannya apa selain ini? Kalau yang nggak, kalau sekarang yang online nih, yang luar negeri kayaknya sudah di, agar ditutup deh. Saya kan udah berapa kali ke Alibaba udah nggak bisa. AliExpress itu nggak bisa. Keliatannya sudah, sudah aksesnya, memang harus belajar lokal kayaknya kayak gitu. Tapi ya terpenting itu, yang utama ya buat, utama buat, apa, perempuan-perempuan yang ini ya, hati-hati dengan lock scam gitu ya? Iya lah, mungkin perasaannya bangga, nggak dapat pacar bule. Ya, percaya apa ya? Percaya. Banyak pak kasus itu itu ya Pak? Banyak, banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Banyak sekali. Kalau ada beberapa yang, ya tergantung ya, kan mereka nebar jaring juga. Ada wanita pabrik, pernah lapor ke saya juga. Pak, saya ini, saya dapat kenalan, gini-gini. Tapi saya dimintain duit, saya harus transfer katanya. Tapi mungkin karena ekonominya, pabrik juga, nggak, nggak besar gitu kan, disuruh transfer, dia nggak mau. Sayang duit saya apa. Tanya di tes. Jadi dia sebelum sempat ketipu, dia udah nanya dulu, ini kira-kira bener nggak ya Pak? Kan gitu. Oh nanya ke kita. Nanya ke Becukai kantor. Nah dia langsung sadar, langsung konfirmasi, bener nggak ya? Ini ada barangnya atau nggak? Tapi ada juga yang, dia udah terlanjur transfer, baru konfirmasi gitu. Jadi dia denial, kalau misalnya dia ketipu. Padahal udah transfer uang puluhan juta. Gampangnya konsultasi ke Becukai aja dulu lah. Tanya-tanya dulu. Ah, gampang open gitu mah. Dari IG bisa, dari WhatsApp bisa, mau datang ke kantor juga kita terima. Kita konsul. Ada nomor ini? Pak jangan aja? Ada nomor ini ya nggak? Dan kita DM gitu aja boleh ya? Boleh. Boleh. Kita bales kok. Di Instagram kita di at Becukai Bogor, atau misalkan kalau misalkan telepon bisa di call center 1525. 1525. Oke, telefon gratis deh. Gratis. Itu IG-nya Becukai lah, at Becukai Bogor, gampang. Jadi kita dirasakan gitu ya? Mastinya banyak yang malu ini kalau mau. Nggak, nggak kita nggak expose-expose kok. Kita selalu begitu dapet masalah, kita coba sampaikan. Oke, oke. Pribadi jalurnya sudah. Padahal kan bisa kelihatan ya dari nomor kening, kalau nomor pribadi dari lokal. Pribadi kan harusnya dicuriga ya? Harusnya. Tapi ya, ya, nggak tahu cara meyakinkannya oknum itu hebat lah. Oke, oke. kemudian kalau bicara solusinya, yang masalah-masalah kayak ini tadi seperti apa? Yang pertama ya, tadi saya bilang, konsultasikan dulu ke Becukai, memang kalau memang ragu gitu ya. Kedua, jangan gampang percaya dulu deh. Kalau misalkan dimintanya, uang, misalkan disuruh transfer uang, terutama kalau tujuan transfernya ke atas perorangan, udah jangan percaya. Langsung konsultasi dulu ke kita. Oke. Tapi kalau yang sudah jadi korban gitu, nggak bisa ditindak? Becukai bukan ranahnya langsung ke... Mereka sih, kami sarankan kalau mau lapor polisi ya silahkan. Silahkan. Walaupun potensi selesai. Susah, susah lah. Kalau saya sih paling nggak... Supaya terapinya, blokir aja deh nomor teleponnya udah. Nggak usah. Pasti akan diteror terus gitu. Diteror. Apalagi. Biar juga harus geber juga ini ya, sosialisasi untuk pencegahan kayaknya ya. Iya, kita sering juga kok. Mbak Yustika bisa sama teman-teman PPA, korang pemberdaya perempuan gitu. Mungkin korbannya ternyata perempuan berarti kan. Kita lebih merangkau perempuan ya, supaya nggak kena lock scam seperti itu. SMA, begitu. Terus juga di kalangan pabrik tadi om ya. Kayaknya, kalau saya, kalau kita pakai cara otak berpikir kriminal, pabrik itu bisa target untuk cari kopernya juga ya. Iya. Mereka senang kan, dapat kenalan bule apa segala macam gitu. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi sendiri, dari kita kan setiap ada sosialisasi ke masyarakat atau kita kan juga ada sosialisasi untuk calon-calon PMI, kita selalu selipkan terkait waspada penipuan yang mengatasamakan biaya cukai ini gitu. Supaya masyarakat tuh selalu aware gitu loh. Misalkan jual-beli online, harus dicek bener-bener tokonya itu ada atau enggak, barangnya ada atau enggak. Dan juga yang terkait modus percintaan itu. Kapan? Biasanya kalau untuk teman-teman yang mau perangkat ke luar negeri, kapan itu? Kalau dari calon PMI biasanya kita diundang sebagai pengisi materi itu kalau ada seminar di BISPAR ya Pak ya? PMI yang kita tangani itu yang dari yang ke Korea ya? Betul. Pekerja migran yang mau dikerjakan ke Korea dari BP2MI-nya itu mengundang kita untuk memberikan materi. Baik apa yang mesti diperhatikan oleh pekerja migran kita di sana, bagaimana nanti kalau misalkan mereka pulang, bagaimana kalau mereka ngirim barang gitu. itu kita sampaikan juga kok. Oke, oke. Om RIS, Ristiawan apa salah satu? Ya Om RIS boleh. Om RIS, kita ada, aku juga dapat, ini ada, apa namanya, waspada penipuan terkait pendaftaran IMEI ini apa? Nah, IMEI. Jadi gini, di 18 April 2020 ini pemerintah ini sudah mencanangkan bahwa untuk IMEI itu kan International Mobile Equipment Identity. Semua handphone itu ada IMEI-nya gitu ya. Jadi, pemerintah ini membuat peraturan bahwa semua alat komunikasi yang digunakan di Indonesia, jika menggunakan operator kita nih, IMEI-nya harus terdaftar. Ini sebenarnya untuk membatasi peredarannya handphone-handphone ilegal, black market gitu. Oh, kita masih, masih. Oh, banyak, banyak. Karena, karena pemerintah war juga sama masyarakat bahwa yang pertama melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal. Kemudian, bisa juga barang-barang ini kan cacat produk ya. Bisa ya, nggak lolos uji, akhirnya jadi BM nih. Nanti, kalau kita sembarangan pakai apa segala macam, nanti ada lagi ngecas ke meledak lah, apa segala macam kan gitu. Jadi, itu perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Nah, hubungannya dengan biaya cukai adalah, jadi gini, IMEI ini nanti ada beberapa pihak yang berhak meregistrasi. Kem and print, kemen print ini meregistrasi IMEI-IMEI atau handphone-handphone yang resmi yang diperdagangkan di Indonesia. Terus kemudian ada, biaya cukai juga ada nih. Biaya cukai hubungannya kenapa? Biaya cukai ikutan daftarin IMEI. Karena, khusus barang, tadi kan saya sampaikan di awal bahwa semua barang-barang impor yang dari luar negeri masuk Indonesia pasti kena, pasti urusannya sama biaya cukai nih. Sebenarnya, urusannya itu adalah semua barang impor itu ada tanggung jawab pembayaran pajak. biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. gadget-gadget atau alat komunikasi yang berbasis seluler, baik itu telepon genggam, baik itu tablet, atau komputer yang bisa pakai seluler gitu ya, itu harus ketemu biaya cukai dulu nih untuk pendaftarannya. Karena, ada pajak yang harus dibayarin dulu. Intinya gitu. kalau pajaknya sudah lunas baru bisa anggapannya sudah legal lah. Sudah bisa dioperasikan. kalau yang BM-BM kan gak abm itu karena gak bayar pajak sebenarnya. Nah, kemudian ada modus penipuan pendaftaran email. email, ya bisa. Jadi gini, kalau orang itu datang nih, setiap penumpang yang datang dari luar negeri, itu ya, setiap penumpang yang datang di luar negeri itu bisa mendaftarkan maksimal dua handphone. maksimal ya. Satu boleh, dua maksimal per orang nih. Sekarang ada aturan lagi bahwa ketentuan itu berlaku satu kali dalam satu tahun. Kalau dulu bebas nih. Semua pokoknya penumpang dari luar negeri bisa membayarkan, mendaftarkan dua. Akhirnya modusnya dipakai buat justice. Banyak orang justice-justice nih ke luar negeri beli handphone daftarin, daftarin kan gitu. Nah, sekarang pemerintah memblokir lagi nih bahwa setiap penumpang, setiap orang yang datang di luar negeri itu dalam setahun boleh mendaftarkan hanya dua. Sekali. Nah, hanya sekali dan maksimal dua handphone. Karena apa? Setiap penumpang yang dari luar negeri ini ada kita kasih fasilitas pembebasan. Yang nominal berapa? 500 dolar. Nah, kita kasih pembebasan itu. Jadi, kita lihat nih kalau handphonenya mau diregistrasi harga handphonenya di bawah 500 dolar yang harusnya bayar pajak nih karena dapat voucher pembebasan itu jadi free. Kalau lebih dari 500 dolar yang ditagi adalah selisih lebihnya sebenarnya. Oh, selisih? Lebihnya. Misalkan 600 dolar nih handphone saya nih. Ya, 100 dolar yang dikenakan pajak. Tapi itu ketentuannya hanya berlaku sebelum dia keluar dari airport. Jadi, kalau bahasa saya adalah begitu keluar dari airport kamu belum registrasi barangmu ilegal. Gitu kan? Jadi, airport itu adalah gerbang terakhir kita nih pintu masuknya barang-barang luar ke Indonesia ini di airport. Begitu keluar kamu belum registrasi barangmu sebenarnya ilegal itu. Nah, kalau yang sudah kelanjur keluar bagaimana? Saya belum mengurus di airport nih. Boleh. Daftar di biaya cukai terdekat domisili teman-teman penumpang itu tadi. Asal tidak boleh lebih dari 60 hari. Sejak kedatangan. Sejak datang. Dikasih waktu 2 bulan untuk ngurus nih. Ngurusnya cari biaya cukai terdekat dengan kediaman gitu ya. Yang gampang. Resikonya fasilitas voucher yang 500 dolarnya enggak dapat. Sudah angung. Angung. Karena hanya di bandara aja. Di kantor kita bisa daftarinnya gitu. Pak, saya mau daftarin tapi enggak boleh lebih dari 60 hari kita cek. Makanya kita butuh boarding. Tiket. Boarding pas, tiket gitu ya. Untuk memastikan oh iya benar memang perjalanannya masih dalam kurun waktu 60 hari tadi. Nah, pengurusan di kantor kami itu Begoria nanti harus membawa pasport fisiknya ya. password fisik kemudian boarding pas atau tiketnya itu bisa bisa lewat yang email juga boleh lah ya. Online bisa. Online kan gitu. Kalau masih ada belum dibuang ya. Bawa handphonenya yang mau didaftarin bawa NPWP kalau ada ini NPWP ini penting karena bisa mengurangi besaran pajaknya. Perhitungan pajaknya nanti. kemudian bawa invoice pembeliannya kalau ada. Karena biaya cukai besaran pajaknya itu Begoria perlu tahu adalah 10% dari harga handphone untuk biaya masuknya. Ini ada tiga variable yang harus dibayarkan. Pertama biaya masuk itu 10% dari harga handphone kemudian PPN PPN ini 11% dari harga handphone ditambah biaya masuk yang sudah didapat tadi. PPH ini pengenaannya 10% kalau punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP PPH nya 20%. Jadi kalau ditanya berapa besaran pajak handphone saya? Tergantung harga handphone tergantung harga handphone menyangat Bajuka hanya menetapkan sekitar 31% atau 41% dari harga handphone tergantung kamu punya NPWP kalau punya NPWP berarti besaran 31% Wah saya nggak punya NPWP berarti 41% dari harga handphone nah tahunya harga handphone ini Bogorian harus bisa membuktikan kalau memang dia belinya di luar negeri ada invoice 10 juta lebih murah di Indonesia di barang kita 15 juta misalkan Bogorian belinya 10 juta di luar negeri ada invoice makanya BCUK menetapkannya 30 atau 41% dari harga invoice itu ya tapi kalau misalkan Pak invoice nggak ada kan gitu BCUK menetapkan berdasarkan persentase dari harga handphone ya tahunya harga handphone berapa bagaimana pakai harga pasar yang ada disini gitu kalau makanya kalau ada ada bukti kadang-kadang apa namanya bukti invoice yang jelas pertama ya tadi tidak bayar pajaknya itu pasti kembali lagi kekhawatiran kita kenapa sih bisa BM itu berarti ada ada sesuatu yang mungkin ya kembali lagi cacat produk bisa jadi yang harusnya kalau orang punya saya punya branded bagus kan nggak mau yang resmi pasti yang sudah lulus uji lah yang nggak lulus uji ini mungkin dipakai oknum untuk ya sudah lah saya ambil saya bayarin murah dijual kita nggak tahu nih itu garansi betulan aja kali kan gitu ya lagi beruntung tapi dulu bebas BM tapi sekarang BM mana punya pamor handphone 15 pro misalkan gitu ya tapi BM misalkan misalkan 15 pro tapi BM nggak dapet sinyal pasti itu apa memang bisa buat nongkrong sih boleh enak tongong di cafe tongolin tuh boba tapi di tasnya nih ada wifi nih harus ngeling wifi soalnya jangan sampai HP tapi sinyal sulit akhirnya sembelit nah penipuannya penipuannya itu nanti ada pihak saya bisa daftar ini memo gitu dengan membayar berapa ada yang kemakan juga ada tapi nggak mungkin itu jelas nipu itu di cheating ya entah bagaimana tekniknya dia tapi itu hanya biasanya temporary aja 3 bulan bisa dapat sinyal selebihnya keblok kalau pun ada temporary iya kalau sudah permanen sudah pasti sekali aja bayar karena memang bayar itu sebenarnya buat melegalkan handphone handphone yang susah ada beberapa yang datang saya beli di online ternyata sinyalnya nggak apa yaudah saya ganjel buat ganjel pintu aja soalnya gini pendaftaran di B saya bilang pak saya beli BM ini ada yang aku BM gitu ya saya mau registrasi ya nggak bisa segampang itu hubungan sama BCUK adalah kamu pernah keluar negeri enggak ini barang impor bukan bagaimana cara buktinya barang impor dengan tiket perjalanan kamu kita anggap begitu kan bisa begitu oke kalau gitu pencegahan deh buat yang beli lewat online misalkan kayak gitu mereka nggak tahu ini kok kalau toko sebenarnya ada beberapa ada tapi tahun kemarin ya dia beli di botanik saya suruh kembaliin ke tokonya yang berhak mendaftarkan email kalau memang via toko adalah pihak toko distributor pembeli udah harus diterima beres dong terkecuali kalau memang katanya pada saat akad jual belinya sudah dibilangin ini versi inter ya gitu loh versi inter berarti internasional memang belum belum di daftar ininya kalau sudah ada akad itu saya bilang ya susah kok nggak bisa nggak salah dong kamu mau protes gimana dong ada dua kalau iphone biasanya iphone sebenarnya ini versi ibox versi inter gitu loh inter ini lebih yaitu black market BN belum bayar pajak kalau ibup kan resmi jadi sarannya nggak usah nggak usah beli jangan jangan lah usah rugi perjumah nyesel diregistrasi kebia cukai nggak bisa karena kamu punya paspor enggak itu gimana kalau daftarin email harus pakai paspor kalau dibia cukai jadi di luar di sini belum masuk ya belum sih kalau di Indonesia kebanyakan iphone sih masih iphone yang belum daftar iminya jadi nggak usah beli itu atau beli di luar tapi dengan mekanisme yang beli di luar segera registrasi di airport lah atau distributor yang yang terjamin yang legal yang resmi resmi lah dan enggak semua ini ada orang pintar juga ketipu juga kenapa staf ahli menteri lo itu ketemu saya dia belinya di jamu dua dia bilang sayang bikin peraturannya nih pak riset saya ketipu juga ya gimana sih bapak iphone BM tapi dia ngaklu di BM akhirnya diakalin ya sudah lah kalau gitu gimana ya sudah komandan ada perjalanan keluar negeri enggak ya sebentar lagi saya mau dampingin bapak menteri bawa handphonenya dah siap begitu nanti pas pulang daftar jadi memang harus dibawa keluar dulu triknya gitu ya misalkan kalau misalkan sudah telanjut punya kebetulan nanti ada yang oh saya mau keluar negeri ya sudah bawa aja handphonenya keluar negeri nanti pas pulang seakan-akan memang itu dari luar negeri pakai daftar pakai proses registrasi yang dari itu ya sih ya cuma dan orang suka bumi cianjur banyak sekali yang ketipu cianjur suka bumi kasihan ya orang yang mungkin mau gaya-gaya aneh iphone-epponan tapi yang enggak tahu tapi ini kan marah juga ini gimana penindakannya gitu biasanya ada enggak pas dia atau apa teman dia juga dilibatkan dia rajiannya sih agak sulit kalau kalau ditokotokan deteknya susah dalam dalam arti gini ya kepentingannya dari sisi becukai becukai kayaknya sih lebih baik nunggu kandang aja lo dateng gue bayar pajak selesai gitu aja kan kita cuman terhadap pajaknya barang tersebut susah susah kalau di toko toko kedeteknya itu nanti kalau dia enggak dapat sinyal itu ketahuan itu BM gitu aja kalau secara fisik segala macam kan berarti ini resiko di terempuan second ya iya resiko juga ya iya lebih inilah kalau mau beli terempuan second apalagi kalau sudah jelas-jelas itu BM gitu bahasanya kalau bahasa inter 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 internasional maksudnya nah ini tuh persyaratannya tuh ada koring pas kalau mau dapat potongan 500 dolar tadi itu harus di airport apalagi yang kita soroti hari ini aku juga ada ada tentang modus penipuan modus lelang palsu ini apa lelang palsu ada tapi enggak enggak banyak ya enggak banyak cuman masih ada ada satu situs yang dia ngejual barang bilangnya ada barang dari hasil lelang becukai barang tangkepan atau barang apa banyak dong ada handphone bisa motor mobil bilangnya ini hasil tangkepan becukai macam-macam lah barang-barang yang branded tapi dia enggak punya oh ini hasil lelang becukai nih tangkepannya tangkepannya tangkepan becukai gitu jadi kalau misalkan untuk barang lelang sendiri itu ada situs resminya dari DCKN di lelang.go.id atau misalkan kalau kita melakukan lelang secara mandiri itu ada di situs-situs resmi di biaya cukai atau kementerian keuangan gitu jadi kalau misalkan dia dapat hasil barangnya ini dari situs yang istilahnya enggak resmi itu berarti bisa dipastikan adalah penipuan oke oke jadi ke website resminya ya lelang.go.id lelang.go.id tapi kita memang sering ya memang ada lelang ini ya barang-barang sekarang pemerintah itu kalau misalkan taruh terakhir itu kita ada kendaraan dinas gitu ya yang sudah di atas 10 tahun yang harus diremajakan biasanya kalau dulu kan istilahnya didem gitu ya bisa bisa dibeli langsung sama pegawai apa segala macem gitu sekarang enggak bisa harus ikut lelang harus didaftar lelang dan itu di ini ya di lelang.go.id itu tadi betul enggak ada barang-barang sita yang di lelang itu betul barang sita aja pasti di lelang tapi di lelang situs resmi ada kan jadi seperti ini kalau ada barang 30 hari ini barang nih barang ada barang ini kok enggak ada yang ngurus nih barang nih barang masuk nih siapa yang ngurus nih orang enggak ada yang ngakul atau entah barang barang baik atau barang buruk istilahnya gitu ya tapi karena mungkin pembayaran pajaknya besar orang enggak mau ngurus gitu ya ini 30 hari nih ditungguin kalau udah 30 hari maka status barang tersebut adalah barang tidak dikuasai ya tidak dikuasai nih simpan pindahin ke gudang nih 30 hari lagi tungguin nih ini barang masih ada yang ngurus enggak ini masih boleh diurus nih tidak dikuasai tapi masih boleh diurus orangnya datang misalkan Iki yang punya barang oh saya mau ngurus silahkan tapi mungkin harus bayar pajaknya harus ditambah biaya penyimpanan apa segala macam gitu kan ternyata 30 hari lagi enggak ada yang ngurus lagi nih maka barang itu statusnya jadi berubah jadi barang dikuasai negara ya dikuasai negara ini masih bisa diurus sebenarnya ditunggu lagi 30 hari lagi nih kalau enggak ada yang ngurus juga barang itu statusnya berubah jadi barang milik negara aman negara sama kita nih akhirnya barang ini di lelang gitu prosesnya iya barang lelang juga ada tapi lelangnya pasti di situs resmi barang itu masih didaftarkan ke badan lelang ini di lelang enggak ada saya dapat bocoran ini barang sita hanya becukai nih kalau yang mau nih bohong itu udah pasti oke jadi kesimpulannya nih di podcast kita kali ini itu tadi ya hati-hati dengan love scam jangan percaya kalau ada yang mau ngirim dari luar dan minta sejumlah uang untuk membayar pajak pajak atas banyak untuk bayarnya begitu tapi ke nomor rekening pribadi jangan percaya kalau ragu ada apa namanya tanya dalam konsultasi langsung ke ada ininya nomornya atau DM ke izinnya becukai juga masalah ya terima aja kalau mbak Istiqa enggak sibuk nanti dibalas pasti dibalas pasti dibalas becukai bogor itu bager jadi kadang-kadang kasusnya orang mana nanyanya ke becukai bogor karena kita lumayan cepat tanggap ya Yusia kita cepat respon cepat respon konsultasi kita pokoknya kalau ketemu nanti kalau ke kantor pasti ketemu saya mudah-mudahan ketemu saya jangan takut jika jika takut atau malu atau sungkan enggak apa segala macam itu kemudian juga jangan apa namanya hindari barang-barang yang black market ya kayak gitu itu lebih baik dihindari oke cukup dulu kali ini ya boleh ya sebenarnya enggak salah kalau bogor yang itu pengen barang murah siapa sih saya juga pengen punya tapi disini warningnya aja adalah agar lebih hati-hati aja deh banyak crosscheck gitu main ke kantor kami kita welcome banget kan gitu kita sediain kopi kita sediain teh di kantor tuh ada teh tapi self-service ya ambil diri tapi ada lah mau nunggu kita mau konsultasi apapun kita coba bantu intinya sekarang B. Cukai harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat jadi enggak usah ragu-ragu takut B. Cukai secara meramah-ramah orangnya udah gampang kita pasti terima dengan suka cita kok oke yang paling yang sudah korban enggak sih ya oke ya ada ya pengganti emg emg ada mungkin ya itu hati-hati sama penipuan sama B. Cukai kalau misalkan ada tadi ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Pak Arief misalkan dia mulai ngancem-ngancem meminta transfer uang ke rekening tuba di enggak ada terus foto WA-nya pakai foto-foto petugas B. Cukai ada juga tuh oh iya ada juga fotonya nih foto udah meninggal nih seorangnya saya bilang gitu kadang-kadang ya ya enggak jangan-jangan jangan terlalu jangan gampang percaya jangan gampang percaya langsung ke IG B. Cukai tanya dulu saya dapet ini ini gitu kan atau ke kantor kami konsultasi ini bener enggak Pak gitu aja kalau misalkan bener ya kita bilang bener ada beberapa yang akhirnya Pak saya takut penipuan coba nama resinya kita tracking ada memang barangnya opa barang ibu sekarang lagi posisinya disini bener ini berarti dibantu nanti ya bantu bantu pasti oke terima kasih ya oke kayak gini Pak Gurian baik sama-sama sama-sama oke bicara ya 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 kita NSA yang le kita Terima kasih.